Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syiradal mustaqim syiradal ladhina anhamta alihim ghairil maghlubi alihim waladzullin amin matun wul wawusan suratul fatihah mukidathus wasilah anginipun panjengan lenggah wonten ing beriki tansah pinaringan rido barokahipun Allah lumeperipun malih dateng teman ten saribid salawat lansalam kita kunju agen dateng uswatun khasanah kita Nabiullah Muhammad alhamdulillah salallahu alaihi wasalam mungkin bincang kita sedaya tansah kaparingono syafaatipun amin Bapak Ibu ingkanglah hormati panjengan dere maus fatihah niku ingat teges nunga akan manteni pun setunggal panjengan sampundunga akan manteni pun mukitan sah pinaringan akidah ingkang monggo diamini Allahumma amin kaping kali wawusan fatihah ingat teges panjengan dunga akan manteni pun mukitan sehat sugeh duit walauh wawasan monggo diamin meneh amin kaping tigo jeningan moco fatihah berarti sambung dunga akan manteni pun pinaringan hidayah Allah selamat dunia selamat akhirat amin mulon jeningan engkang dere moco fatihah kalau dunga akan pinaringan panjang yuswa sehat sugeh duit walauh rado banter mendangan randuwi utang awet nom sing tiringkaji gendang iso tindak haji niku mau khusus sing melu moco fatihah ning sing botan melu moco fatihah malah ngomong diwidiwutawa dulanan handphone kalau dungakan makai kontur pikantuk ulem gang salpelas Hai mas ngantin assalamualaikum merasa kaku sing rileks mawon ngantup sampean sakit ngeboso jawa nge wong suku harjo karumbu yalipodo assalamualaikum namanya has tono usah tono kenggaru namini jinten witenan orang kok kelaru pun leres nginam ini pun mas tono kali mbak sandi sudah mantep betul ini loh ini tekok ngantin sampean meneng wai ini yu melu melu wai khusus manten gih wongkul dintang beriki sepatus maringi nasihat dateng manten siap nge mas sekarang saya tanya manten urakenogoro apalagi istri anda PPAT halo siap nge ijabnya kapan tadi pagi sebelum ijab berarti sudah sah apa belum tapi pernah dijadulan nyanti oh tumbas kain oh iya ini jujur-jujur tenan ini berarti tumbas kain yang mundi klewer apa OPGS tumbas kain beriku jangan gandeng apa melaku diwi-dwi terus berikan ini numpak mobil apa numpak pit motor mobil ini juru tanganin ini nyekeng setang apa sok demik-demik barang tenan direng nate nyinggol tenan demik turung nate tenin subhanallah hebat salaman sik sukses sampean berarti tenan juga tenan ini eh saat ini ngeten pun mantep tenan ya gak baca ini quran ini waduh baca ini lari waw ditaskunu ilaiha waj'ala bainakum ma waddataw wa rahmah coba baca itu quran surat apa ayat berapa juz berapa nomor berapa iso jawab wong luruh gratis umroh rasa bayar sing bayar bapakmu surat al quran ya ini surat apa mbak surat al quran ini podoah surat dalam al quran ya suratnya arum juznya 21 suratnya ke 30 ayatnya 21 Allah jadikan mas tono sama mbak sandi Allah kersaki bendow ripet tentrem ayem sakinah mawadda warrohmah eh mas tono eh mas tono nge sakinah itu artinya apa nge sukinah mbakku nge sakinah nge nge sakinah nge aku lho mawad aku tekok kowe kumalan jenengan udah ngatas ngomong 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 tak sakinah menikah atau sipun tentrem tentrem rumah tangga tidak akan muncul kalau sudah mawadda warrohmah saling mencintai saling menyah ya nge sudah cinta betul kok insya Allah meragukan nge insya Allah nge ngono nge inggien insya Allah kita ngelih nge samian ini mas sudah cinta betul nge sayang betul boleh saya tanya boleh apa yang kamu sukai pilih tiga agamanya loroh badini teluh sedaya pilih nanti pilih sedaya pilih sedaya lah kok pilih sedaya kau kecelek kau maksudnya ya gomongnya apa yang ingetan nge seki ayat kedua aku ngangguk Qur'an terus dulu nge ngakna Allah singhentika ku angfusakum wa ahlikum naro jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka berarti suami adalah imam jadi pemimpin yang baik samian ku dundidik garwamu sholat ku dundidik garwamu mocha Qur'an ku dundidik garwamu duwe akhlakul karimah sampian lalikuhi supaya yang tenaga yang lu bu ngerokok suami dulu Allahumma loh yang amin itu siapa yang mau orang ngerokok kok amin pilih itu Allahumma na'udubillah amin nah seki ayat ketiga Qur'an meneh ari jalu kawwamuna ala nisa suami itu pemimpin bagi istri maka mas Tono kudwisoh ngayom mi ngayem mi ngaya muniyo ngaya halo ngaya wajong munggu yunggu yuwey kita nana niki balani ngayom ngayem ngaya ngong gini ngingo ngom 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 benih kalau bapak melah ngom benih ngom main terus engan ngandhani yang ngana nani kumih oon yang rado kering ya mas iya wajah ngoliyani garapan dewi sudah tiga Qur'an sudah tiga ayat saya bacakan Sekarang untuk menuju rumah tangga Ada tujuh kriteria Perhatikan baik-baik Saya ambil Quran, saya ambil khadis semuanya Satu, niatilah rumah tanggamu untuk ibadah Sebab Allah ingatkan Aku tidak ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk ibadah kepadaku Berarti rumah tangga harus selalu niatnya Untuk mencari ridonya Allah niatting ibadah Ini jenis niatnya ibadah mas mbak Suami istri itu tidak sempurna Pasti ada kekurangan Kita harus saling menghargai Oke, nomor dua Bekalilah jenis surat mujadalah 11 Mbak, silahkan dibaca Mas Bukan apa? Saya tak tiga Sampai ni moco Quran karu moco Wia sergap di Imba ngopo Pinternya ngomongi lho Ini Al-Mujadalah 11 Yarfa'illahu alladhina ámanu minkum Walladhina útul ilma darajat Allah akan angkat derajat jeningan Kalau anda punya dua Iman dan ilmu Suami istri kalau punya iman Akan selalu jaga diri Karena apa? Kita sudah punya pasangan hidup Mas Tono untuk Mbak Sandi Mbak Sandi untuk Mas Tono Saya cek iman jeningan Lihatlah istrimu Lihatlah istrimu Wessah ini Sawangan Ini nyawang-nyawang Malah menerlengnya aku Sawangan bojomu Sawangan Wess Sampun Pun ayu dereng Pun cegap Nek kalau luna maya ayu di Oh Nganyal kita lahan Ya ayu bojomu Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ingi gocek loh Mbak rasanya Saya jujur Sampunan Mbak Mas Tono Kalau yang nyuting Bagus di Coba Oh Guna kwi lla Bagus kwi lla Kwi-lla Mulai-mila Kwi Kita Untuk Esailmu Kepingin Badah Putra Emotan Bintuan Madremboksi Saya Urusahmu Bintan Na sekarang Hai usaha kak non sakparingannya tak dungaki roli kurleh Amin sih penting soleh-solekhah ya pengen buatan putra nih soleh-solekhah Syukur submen putra mona sing hafidh Qur'an Amin lasak kita ijajahi bicaranya anak-anak ben soleh-solekhah siji Nek nyerah ibu Ju rasa kemerung sung wudhu sih sesuci nomor loro sholat sunat hajat rong reka nomor telu dungo pun apa dungo nyerah ibu Ju dereng tiruknya Pak Yani Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Hai eh Widung apa Odonga ma'am tau wih Oh ya ngerti guna kok ya seki dungo tenanan rakan nungguyu Sapa sing nyerah ibu Jun dungung nungguyu Sumpen anaknya cangkem nyombo ayo orang kena nungguyu yuk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma wiki yamuni ya wang loro kak yuk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma rozaktana coba baleni Dere ngapal ya wapis ngempok ke Bismillahirrahmanirrahim neng tetep nyuman kalih gusti Allah gih seikin nomor telu polingnya Pak Yani apa agar rumah tangga kita barokah ingat sholat harus number one karena amal manusia besok yang ditanya Allah pertama kali adalah sholatnya jadi kalau sholat anda tidak bagus maka besok akan terluntah-luntah di akhirat oke esok rencana subuh sholat jam berapa tepat waktu Senin yakin ya sesok naik rungan dan subuh terus ya wudhu seikin kalau terus sholat pilih ini saya mendaki ceroboni rajama ada sholat wudhu seikin laki mana mas? aku didi yang wudhu seikin di mana malah bujumu terus ngomong orang aduh seikin seikin nomor pintan mas? sekawan papatnu seikin nomor papat apa? pengen hidup bahagia surat ibrahim ayat 7 apa? laing syakartum la'zidhanakum maka yang keempat syukurilah apa yang Allah berikan pada anda berdua oke si dek ditompok alhamdu mas tono sesok naik nimbali garwamu piye umi, mama, dinda, sayang, bunda atau bro? piye naik nimbali di gimana? dihidhan, seikin sat sich dik di sini lihat di syuting dengan kong dikenangan nyandang ayo dik, nyandang piye mbak netimbali dik dalam kangmas dikeno diri petangatus yuto gawaan kabih piye jawab, istri yang sholih ka, alhamdu inilah lo kok kata men omae bapak tak beli dek ngene orangnya jani elek maksudku kalau tak kandani mas woi pejabat gajinya ukah jadi korupsi jawabnya gampang kurang syukur syukuri apa yang ada ya mbak hidup adalah anugerah menunggi nomor limo mas mbak rumah tangga seperti kapal di tengah laut kadang terkena ombak besar kadang terkena angin besar apa itu namanya ujian maka ketika jaringan berdua sedang terkena cobaan hidup ingat-ingatlah anda harus selalu bisa bersabar jangan emosional yang pertama tapi opo-opo dirembuk amperih beji tangan suami orang kena cengkiling plok gak boleh ingat dua jadi satu sekarang sakit rasakan bersama bahagia rasakan bersama hidup pasti kena ujian maka sing dorukun orang gampang padudun ini opo-opo dirembuk amperih beji oke janji salaman si janjimu ya dicium nao tangan iki kak yoo ini jani ke ajaran di sopok kayak gini nah lele kayaknya ngone baso nanggung apa mau nggung keleweran mbak seki nomor enam ingat-ingat pelingi pak ya nih PPAT cari rezeki yang halal aja nudruk iwang ya cari rezeki yang halal biar cuma satu bulan dapat 80 juta cukup gak apa-apa Allah Alhamdulillah iya no daripada satu juta korupsi betul kan hatale oke halal lebih baik daripada sedikit tidak halal betul sekarang yang terakhir nomor tujuh ingat ada jeningan karena beliau-beliau berarti yang ketujuh birul walidin jangan kau lupakan besok anda sukses anda kaya raya jabatan tinggi apapun sebab keturutan ningkelingono aku isok koyong nih jalaran pandungan ini bopo biyong ku kapeh ibadah anda akan tidak diterima Allah kecuali anda mau membagiakan orang tuamu ridho Allah ala ridho walidin ridho nyawa tergantung ridho nya kedua orang tua aku nangis tau sebabnya apa saya sadar saya bisa gini karena orang tua anda duduk disini karena beliau-beliau anda sekarang jadi PPAT karena beliau-beliau yang ketujuh dosa besar kedua adalah dosa yang tidak berbakti sama orang tua meskipun anda sudah rumah tangga sendiri ini berbakti ini anak ruang tu aja diilangi oke oke tujuh sudah selesai saya sekarang amanah buat saya untuk doa untuk penjenengan biar nanti yang hadir ikut mengamini siap? siap? kita cek-cek pitum apa wajh? siji wajh mau nguyang kuju wajh? siji mau apa? saya mau latih kok bujum apa dik nunggu? wajh jadi suami kok wajh wajh yang kamu buka biaya siji apa niateng ibadah loroh iman karung ilmu kudunduhi nomor telu sholati sing sergep syukur ditambahin yang benging liril tahajud soar mangkat nyambutnya sholat duha terus sing nomor telu isi nomor papat pintar syukur paling anek gusti Allah urasah ngerangsang oke sidik tompuk alhamdulillah sing nomor lima sing dosabar wong urib ki mesti ona masalah ujian sing nomor enam sing gulik rezeki sing halal karek siji jawaban wong loroh teko abu jo ni menihapodi menek gitu sing nomor pitu bekti karu wong tu ngatan gih ngonek lali nyanggun aku ya mongga bapak ibu kita doakan bersama buat nganten berdua semoga hidupnya barokah dunia akhirat sakinah mawadah warahmah amin euzubillahimna syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdha syakirin hamdha na'imin hamdha yuafini amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdha ya Rabbana lakal hamdha kama yambagi lijala lika wajik Allah sultanik Allahumma salli wa salli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammad Allahumma 종, panogfirli wali-wali tayya walilmu'minina yawma yakumul khisab Rabbana dolamna ampusana wa ilam tagfirlana watarhamna lana kunan naminal khasirin Rabbi auzi'ni an ashkuro ni'mata kalati an amta alaya wa ala walitaya wa an-akmala solihan tarlohu wa aslihli fi durriyati ini tubetu ilaika wa inni minal muslimin Allahumma bariklahuma wacuma bainahuma fi khair warzuklahuma naslan solihan nafian fi dunia wal akhirah Allahumma alibainahuma kama alaftabaina adama wa umina khawa'ah wa alibainahuma kama alaftabaina Yusuf wasiti Zulaikho Allahumma alibainahuma kama alaftabaina Sayyidina Muhammad wa Sayyidatina Khadijatalkubro Ya Robb Ya Rahman Ya Rahim siang hari ini Ya Robb kami tengadahkan tangan kami khadiratmu kami panjatkan doa khadiratmu Ya Robb ambodillah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami dan dosa teman-teman berdua ini Ya Robb jadikanlah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang penuh ketentraman keharmonisan kedamaian kerukunan seperti keluarganya Rasulullah dan siti khotijah sakinah mawaddahwarrohmah Ya Robb titipkan duriah kepada mereka duriah-duriah yang soleh dan solehah yang selalu berbakti kepada kedua orang tua rajin sholat rajin ibadah jauh dari perbuatan dosa dan maksiat Ya Robb limpahkan rezeki pada mereka berdua rezeki yang wasian yang halal yang toyibah dan barokah agar bisa dijadikan sarana ibadah kepadamu Ya Robb bimbinglah kami ingatkan kami dikala kami lupa luruskan kami dikala kami bengkok ampunilah dosa dan kesalahan kami Ya Robb berikan kami kebahagiaan yang hakiki di sisimu dunia sampai akhirat Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurota ayin wa ja'alna lilmutaqina imama Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa khusni ibadatika Rabbana la tuzikulubana ba'da'id hadaitana wa haplana mila tungkar rahmah dinnaka antal wahab Rabbana atina fit dunia khasanah wafil akhirati khasanah wakina ada bannar wakina ada bannar wakina ada bannar wakina ada bannar wadahina jannata ma'al abror ya aziz ya kufar ya rabbal alamin salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbin izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin demikian mohon maaf kalau ada kekurangannya wabillahi taufiq balidayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustadz boleh langsung berfoto juga bersama kedua mempelai untuk Ustadz Ahmad Yani yang sudah memberikan tausia dan sekaligus doa Ustadz boleh berfoto terlebih dahulu Buat kenang-kenangan Monggo Buat kenang-kenangan Namaskan Ustadz potang Sinal